Kampanye kreatif dilakukan para relawan untuk mendongkrak suara pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Salah satunya dengan melakukan touring sepeda motor ke pantai Ranca Buaya. Melalui kegiatan ini, para relawan berupaya memaksimalkan sisa waktu masa kampanye untuk lebih masif, mengkampanyekan visi-misi dan gagasan Capres-Cawapres nomor urut 1 kepada masyarakat, khususnya di wilayah Jabar Selatan. Touring ini dimulai dari posko relawan pejuang Amin yang berlokasi di Arcamanik, Kota Bandung. Koordinator relawan Imah Anies, Abdullah Soaib menuturkan, touring ke pantai Ranca Buaya bukan tanpa alasan. Di sana masih banyak relawan di pelosok yang kekurangan alat peraga kampanye, khususnya di daerah Ciwidei yang menjadi jalur perlintasan touring nantinya. Menurut Abdullah, Jawa Barat adalah provinsi yang menjadi titik pertempuran terberat dalam kontestasi pemilu 2024. Namun, para relawan bertekad untuk merebut kemenangan di Jawa Barat guna menambal kekurangan suara di provinsi lainnya. Pemilih Amin nomor satu adalah pemilih yang cerdas, yang bisa menjaga diri di jalan, dan mereka adalah orang-orang yang siap melakukan perubahan. Pertuskan, kita coba dengan gratis kita, kita ke sana, kita sebarung APK, pandu, kaos, stiker, sambil men-sosialisasinya program-program kanis. Itu sih intinya. Jawa Barat itu punya kita. Target dari Pak Haru Sementitif dari Ketua TKD kan 80% kalau nggak salahnya. Sekarang kita mau membalikan itu. Kita pengen, apalagi saya kebetulan adalah, ya di Jawa Barat, dan tempat saya ini adalah poskonya relawan Jawa Barat, saya bilang, ayo Jawa Barat, kita aminkan semua. Target Pak Haru 80%, ayo kita bantu, kita maksimalkan. Jadi intinya itu. Dan di daerah yang sekarang kita sasar ini kan daerah pinggiran yang memang, dengan segala hormat mungkin warganya pendidikannya kurang. Dia melihat dari 2019, wah dulu kan kita pilih si Anu, nah sekarang kita juga pilih Anu lagi hari ini. Nah itu yang kita akan rubah gitu lah. Bahwa sekarang Anda harus pilihnya adalah Amin gitu lah. Itu seperti itu. Saya berharap mereka dapat edukasi, dan saya berharap apa yang kita datang ini bisa berbalik, karena memang sebetulnya mudah membalik mereka, asal mereka diberitahu. Ini kan orang-orang menengah ke bawah dari sisi pendidikan, dari sisi ekonomi gitu lah. Mereka asal diberitahu, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang, apa ya, jelangan pajar atau apapun dari mereka, itu selalu mereka akan terserah kita. Karena selama ini mereka juga basis kita, sebetulnya. Sebetulnya touring itu lebih ke iwa korsak, ke dekatan emosional, akan lebih ini lagi, lebih kuat lagi. Sebetulnya kita sambil meningkatkan ini, dari relawan jadi pejuang. Pejuang itu artinya lebih ini, apa, derajat itu lebih, jadi kita itu, di sana itu tidak segera touring, tapi di sana itu akan ada penguatan. Untuk Jawa Barat, insya Allah, saya optimis. Atas dasar itu, pihaknya berkomitmen untuk dapat mengembalikan kejayaan di Jawa Barat. Dari Bandung, Bobi Roska, PKSTP Jawa Barat, melaporkan. Al-Fatihah. 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 Terima kasih.